Pucat ya Pucat Aduh kita jalan-jalan nih ke rumahnya Om Jen Koleksi Umar khususnya Ini sangat banyak sekali Wah banyak sekali nih karya-karya Ini periode-periode yang mungkin tidak ditemukan dalam pameran Karena dulu Umar katanya menjualnya langsung Atau jarang lewat pameran Itu pertemuannya kira-kira ada yang mengenalkan Saya tadinya mau koleksi Saya bukan pemain lukisan Cuma lukisan-lukisan biasa Nah suatu hari saya Anak saya di gereja Kolektor Umar Yang koleksi Umar itu Ada yang meninggal Jadi anaknya kan gak ngerti Dikasih ke gereja Anak saya bilang Tih mau gak pemain lukisan Ini gereja gak mau Sama-sama itu Ada pemain lukisan serem-serem lah Oh gitu Oh ya apa ya Wah Gemar-gemar bisnis Jadi kolektor sebelumnya Saya dikasih Dikasih Kata saya udah ganti Sama pemain lukisan ikan Ya gampang dijual Di gereja Itu kan Ya Karena misnis gitu kan Orang bilang itu kan Mana-mana Kasih yang gini-gini Ngomongnya kan ikan Ya Cuman tenang Kenangan Ya udah Kalo aja Saya mau Pemain lukisan Umar Dari dulu Cuma gak keli Waktu itu juga sudah tahu Udah tahu Umar bagus Umar bagus Cuma kan sama yang Waktu itu mahal Saya dulu Dari yang diberanggar Dia seorang lewat Dipanggil juga Biasa umar Ya Terus Datang ke rumah saya Mau bikin bikai Saya mau bikin bikai Gak tahu Mau Kenalan Saya gak tahu Saya sekarang lukisan Lalu sudah gitu Dia nanya Saya nanya Pak Pak Umar ya Iya Aku tahu Pak saya punya lukisan Umar Saya bilang gitu kan Pegek ya Tapi Si rumparnya Kayak gak menak Tertarik Kenan di mana Kan gitu Gak apal Kok gitu Gak mau lihat mana Itu gak mau Paling Mungkin Pagi parusi Itu Tadi saya mampir Anak kesakir Tahu-tahu terakhir Kurang itu Kau lukisan Tidak Luar Menelukisan itu Yang kemarin Tidak 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 Pak Ini Tidak 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 Kau lukisan Tidak Tidak Hai udah gitu udah ya kalau ada uang berapa masukin nampok saya terima saya datang ke rumah saya datang ke sana jadi saya ada uang beli 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 ini ini ada 15 tahun-20 tahun yang lalu ini udah pernah ada kontraser membangun kopi pernah berapa tahun enggak ada cuma disana aja oke kalau misalnya gimana ya saya jadi tadinya nggak ngerti seni jadi ngerti karena sering ngobrol sama dia ngobrol sama dia tuh selama-lama jadi memang lukisan umar ini ya sangat menarik dan tidak pernah bosen begini ya kalau misalnya lainnya kalau dulu paceng ngobrol pacar ngapain dilihat-lihat mau caham itu enggak ada apa-apa kalau barang ini enak gitu enggak pernah bosen mau dijual juga jual saya kalau ada yang nawar harus jual jangan jual jangan gitu aneh memang aneh dulu kan semua jual lukisan sama brand ya kan pasti mungkin membagikan juga dengan karyotan yang lain oh iya sudah kasih tahu semua umar bahwa lukisan harus begini harus begini ini yang bagus kalau lukisannya mau apa-apa yang miliar-miliar wah katanya itu maka ada bapaknya enak kok kenapa gini 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 ya itu udah nggak tahu katanya gimana kenapa bapak itu nggak kaya ya lukis-lukis jelek itu bisa kaya jadi kan dagang cenyek juga bisa kaya gitu saya belum ada jodohnya gitu tetap umar mungkin dari lukisannya kalau tapi kalau pernah juga misalnya beri pameran nggak pernah nggak pernah nggak pernah jadi rata-rata langsung langsung terus beli di luarannya banyak di luarannya maksudnya yang yang bekas traktor besar itu kan meninggal dibeli dibeli maksudnya di luaran dibeli semua ini dikasih mungkin yang beli juga mungkin ini kasih 200 ya kan sama saya diborong semua di luar orang lain belum ngerti umat siapa itu kalau yang kaya-kaya ini mau khusus nih penemuannya nah ini kan keindahan atau nilai iya kan iya kan iya iya ini berapa banyak 200 kalau ini ada yang langsung itu yang mempengaruhi semua yang ditumpang bareng-bareng kalau yang kolektor besar Hendra pasti mengerti kalau yang belum biasa yang mengerti ya kalau punya umar satu kan lihat orang lain umar lagi ya mungkin bisa ketipu kalau saya kan banyak kontipnya udah tahu dari sekaligusnya warnanya ya sih gue kan kayak ini sama ini beda tapi pastinya apa Pak pinyomannya iya 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 cuma yang akhirnya ya kan tapi warnanya yang menarik ya warnanya Eropa 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 ini lebih sering naik kuda ya lebih sering naik kuda ya lebih sering naik kuda ya yang kemarin ini kalau kalau menang-menang kalau di fighting 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 ini Hai 2012 ya Terima kasih. Pertama dia seluruh tahun, gue warnanya beda Tentu sama warna ya, kecerahan warna beda dengan seperti yang contoh pembunuh Jadi memang kalau aku lihat umatnya sudah malam suni, saya lihat kemana yang asli berdaya Bisa Terus kalau yang terkirakan, memang yang kok jenis saya yang masih ada di tempat lain Kemungkinan Gak banyak orang lain pakaian, 20, 10, 50 ada, cuman berapa orang, gak akan berapa orang Kalau rencananya misalnya proyek itu tadi, gimana kan karya kan sangat padat di sini Sehingga Aduh saya juga gimana ya, kalau sayang sih sayang tapi kan kita harus jual Lalu gak di luar buat apa lagi, gak bisa meresahin ya Ya nanti mau buka kameran, kameran mau dibuka Udah tentu sama mau bagi Mabesah 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 saya kalau menjual lupisan ke bosnya saya bilang kalau bos ini beli lupisan umur pasti beli lagi berbeli 200 juta-300 juta nanya lagi dan kejadiannya seperti iya betul tidak ada yang membeli satu Oh enggak ada yang sampai 50 beli saya beli lagi beli lagi ada uang juga gesek kamu beli lagi kalau toko sendiri kenapa harus senang ya berapa bulan yang lalu berapa bulan ini saat kemarin pandemi dia ada ya Mas sekarang dengan kalau karya pemenang itu kan tahun-tahun 2021 mungkin Umar menawarkannya harganya beda mungkin atau gimana Oh itu udah ada yang 300 juta sama saya nggak dijual udah ada yang 300 juta jual Oh enggak udah milik saya sebelum di broadcast itu udah milik saya kalau udah mau udah ada podcast mulai beli mungkin mau akan dijual 100 juta juta uang dia kan rekan-rekan bincang saya menurutnya nama saya ini apa sih? Jan Himawan Jan Himawan Jan Himawan Jan Himawan Jan Himawan seorang kolektor khususnya Umar yang ya sudah sangat lama apa ya mengkoleksi karakterial di beliau dan menurut saya ini beliau adalah orang yang sangat serius dan ini makan berniat terima kasih terima kasih mungkin oke 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 oke